Intro Jumpa lagi dengan kami di BSKD Ninsight bersama saya, Lely Isma. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu terkait dengan rencana tata ruang desa. Telah hadir bersama kami Bapak Isma Ape, Analis Kebijakan Ahli Muda. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan rencana tata ruang Bapak. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini proses perencanaan tata ruang di desa itu belum optimal. Nah, menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan tata ruang itu menjadi penting di desa? Itu sangat penting ya, tata ruang itu sangat penting. Karena itu merupakan dasar daripada menyusun perencanaan di pembangunan desa. Nah, selama ini mungkin itu dipandang tidak penting ya. Dipandang itu tidak perlu gitu loh. Nah, untuk itu kita perlu melahirkan sebuah regulasi terkait dengan penataan ruang di desa. Yang nantinya ini akan digunakan dalam proses perencanaan pembangunan khususnya di desa. Penataan ruang desa ini merupakan bagian daripada proses perencanaan pembangunan desa ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama menjadi acuan penting dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Sehingga nantinya ini akan terelaborasi, sinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota. Jadi, antara RPJM desa dan RPJM desa dan RPJM desa itu sinergi searah, segaris. Nah, untuk kedepannya sendiri Pak, tujuan untuk diaturnya penataan tata ruang desa itu seperti apa? Nah, kita tentu ingin dalam pengaturan ini betul-betul dapat dipahami dengan baik ya. Dan dalam melakukan pengkajian ini, dalam melakukan analisis terhadap kebijakan terkait dengan tata ruang desa ini ya, kita ingin mencari masalah apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh desa dalam menyusun dokumen itu. Kenapa sih desa tidak mempunyai dokumen ini? Atau tidak menyusun dokumen ini? Nah, ini pengen tahu kita, nanti kita akan mendapatkan berbagai rekomendasi kebijakan nanti yang kita sampaikan pada pimpinan ya. Maksudnya, tata ruang ini belum ada regulasi, mudah-mudahan dengan kajian kita ini, kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan tata ruang desa ini. Sehingga desa dapat memiliki dokumen tata ruang khususnya yang bisa memberikan gambaran pembangunan apa dan di mana. Sehingga apa yang dilakukan oleh desa terhadap dokumen perencanaan itu berbasis kepada rencana tata ruang mereka. Kira-kira seperti ini. Nah, yang menjadi landasan akademik untuk penataan tata ruang di desa sendiri itu apa Pak? Nah, dalam melakukan pengkajian ini kami mengambil landasan akademik ya, teori conformance of special planning. Di mana di sini akan menilai antara tujuan atau intention dengan output atau keluaran ataupun hasil nanti yang kami ingin capai. Terkait dengan rencana tata ruang yang memang itu dipengaruhi oleh derjat kesesuaian. Degree of conformance, kemudian di antara keduanya terdapat faktor yang mengaruhi. Pertama, lokal konteks, yang kedua adalah potensial governance, ketiga adalah capacity, kemudian yang keempat adalah actor practices. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan tata ruang di desa sendiri itu Pak? Nah, terkait dengan permasalahan, setelah kami melakukan kajian ya, dengan teori yang kami sampaikan tadi, kami mengelompokkan beberapa permasalahan. Pertama adalah masalah degree conformance yang rendah. Ini maksudnya adalah penyusunan dokumen tata ruang di desa itu belum menjadi kewajipan, belum menjadi mandatori yang harus dilakukan desa. Belum menjadi sebuah dokumen yang wajib dimiliki di desa. Ini menyebabkan outcome dari rencana tata ruang tersebut. Perlu diperkuat lagi secara regulasi, dimana nantinya sebagaimana amanat daripada Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, walaupun tidak spesifik diamanatkan di sana. Kemudian juga dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyusunan antara ruang di situ hanya menyebutkan membagi wilayah pedesaan dan perlotaan. Nah, ini perlu kita rigidkan kembali ke bawah nanti agurasinya. Nah, yang kedua, lokal konteks faktor. Ini adalah perbedaan kondisi kelembagaan desa. Nah, setiap desa itu kan punya kelembagaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kearifan lokal yang ada atau yang berlaku di sana. Terkait dengan sosial budaya, ekonomi desa, yang juga turut mempengaruhi daripada penyusunan dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah potensial government capacity. Kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen ini, atau dokumen tata ruang desa ini, belum memiliki pedoman mereka. Mereka itu dalam menyusun itu, mereka masih buta, masih gelap. Nah, perlu kita menyusun sebuah pedoman, yang itu nanti akan menjadi acuan, atau kesepakatan, bagaimana skala geografis peta desa bisa dibuat secara detail. Nah, ini penting nih, peta geografis ini setara dengan RDTR-nya kebupaten. Sehingga itu sangat wujud sekali. Nah, kita membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kapasitas yang baik, yang mampu menyusun dokumen ini. Kemudian yang terakhir, actor practices. Banyak desa yang sudah memiliki rencana tata ruang. Banyak desa juga yang belum memiliki rencana tata ruang. Nah, kita mengharapkan ke depan bagaimana juga desa yang mampu atau belum memiliki tata ruang ini, bisa menyusun dokumen itu berdasarkan realitas yang ada, berdasarkan kebutuhan desa, berdasarkan apa yang harus desa laksanakan, khususnya dalam pembangunan di desa itu sendiri. Kira-kira seperti itu pengelompokan masalahnya. Oke, berarti dalam hal ini, saat ini desa itu sebetulnya sudah ada peraturannya, akan tetapi desa itu membentuk sedikit sendiri peraturan tentang rencana tata ruang desa itu. Jadi, Pak, ya? Iya. Kami tumbuh di lapangan itu, ada desa yang sudah punya, tapi dokumennya sudah lumayan, ya. Tapi belum berdasarkan realitas di lapangan. Nah, ini bagaimana nanti juga saya sampaikan tadi, penyusunan pedoman tadi betul-betul bisa atau mampu atau memungkinkan aparat desa itu melihat realitas yang ada dan menerasikannya di dalam dokumen tata ruang desa tadi. Oke. Dan desa itu juga harus melihat karakteristik apa yang dimiliki oleh desa itu. Yes, itu pasti. Itu pasti. Harus, ya. Harus menggambarkan itu. Oke. Terkait dengan peta tadi, Pak. Semakin mendetail, otomatis akan memotret kondisi yang ada di desa itu lebih terlihat, ya, Pak, ya? Semakin detail dia, semakin bagus. Jadi, betul-betul nanti hasil pembangunan yang dibiaya oleh desa ataupun dana yang lain dari kabupaten atau provinsi ataupun dari pusat, itu betul bisa dirasakan manfaatnya oleh desa. Karena berdasarkan kebutuhan dan karakteristik tadi. Oke. Nah, untuk strateginya sendiri, Pak. Kira-kira di desa itu harus melakukan strategi apa, Pak, untuk membentuk dokumen rencana tata ruang desa? Ya. Berdasarkan analisis kita, nih, dalam kajian rencana tata ruang di desa ini, mendapatkan beberapa strategi yang harus kita lakukan. Pertama adalah mungkin penyediaan regulasi, ya. Karena regulasi secara detail ini belum ada. Ini adalah didukung juga oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. yang mengamanatkan dengan jelas. Maksudnya, rencana tata ruang desa dan menentukan skala geografis peta tata ruang desa, jadi desa itu kan punya peta nanti, ya. Skala 1 banding 50 ribu atau lebih besar. Semakin besar dia, skalanya semakin detail. Yang kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan atau tata kelola pemerintahan desa. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah desa, ya, dengan tata kelola-nya, mampu mengidentifikasi atau pemetaan karakteristik desa, seperti yang saya sebutkan tadi juga, potensi desa, sosial budaya, kearifan lokal, ekonomi, ya, dalam penyusunan rencana tata ruang ini. Sehingga itu selaras dengan kebutuhan, selaras itu dengan kondisi SXD desa. Nah, yang terakhir adalah penyediaan pedoman. Pedoman yang betul-betul mendetail, pedoman yang betul-betul bisa dipahami, ya. Artinya, kita menyusun pedoman ini betul-betul kita menyesuaikan dengan kapasitas aparatur ataupun SDM desa, ya. Biar pedoman itu betul-betul bisa implementatif dan lebih operasional nantinya. Untuk regulasinya sendiri, Pak, tadi berarti dibutuhkan regulasi yang terpusat, ya, Pak, sehingga desa itu tidak mempunyai peraturan sendiri-sendiri, seperti itu. Jadi, antara satu desa dengan desa lainnya itu mempunyai peraturan yang sama, yang diatur dalam peraturan kebijakan pusat, seperti itu, Pak. Nah, untuk peran kemendagri-nya sendiri, Pak, gimana, Pak, peran kemendagri? Nah, peran kemendagri di sini kan cukup besar, ya. Karena itu juga tertuang dalam kemanat undang-undang tambang desa, ya. Nah, pertama, Kementerian Dalam Energi berkolaborasi tentunya, ya. Dengan Bapak Nas, ya, dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kemudayaan, Kementerian Keuangan, ATRBPN, Kementerian ATRBPN, ya, dan Kementerian Desa, Transmigasi, dan Daerah Tertinggal. Nah, bagaimana kita bersama-sama bisa merumuskan ini, ya, sebagai suatu kebijakan yang berlaku secara nasional, ya, dengan memperhatikan aspek-aspek tadi, ya, dalam menyusun RTR itu. Kemudian juga penentuan, ya, skala PETA 1 banding 50 ribu tadi. Atau mungkin lebih besar daripada itu. Nah, yang kedua, Kementerian Dalam Energi mengambil peran sebagai koordinator, ya, adalah menjalankan amanat undang-undang nomor 6 tadi, 2014 tentang desa. Yang tertuang, nih, dalam pasal 69 itu sudah jelas, ya, ayat 4. Dalam hal penyusunan pedoman terkait tata ruang desa, ya, sebagaimana tertuang dalam peraturan desa melalui Direktorat Bina Pemberintah Desa. Nah, itu jelas, ya. Kedua, eh, ketiga maksud saya, ya, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen, ya, bagaimana optimalisasi penyelesaian RTR ini. Yang nanti tadinya harus selaras dengan dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten Kota dalam hal perencanaan pembangunan, ya. Kemudian, terakhir adalah melakukan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, khususnya terkait bagaimana teknis penyusunan dokumen tata ruang, ya, kemudian terkait dengan PETA, dan ini adalah mengubahkan tugas kita ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, sangat menarik sekali, ya, Pak, pembahasan kita, diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat untuk para pemangku kepentingan di pemerintah daerah. Terima kasih, Bapak Isman, sudah bersama kami di BSKD Insight. Itu dia pembahasan kita dengan Bapak Isman, apa yang terkait dengan rencana tata ruang desa. Sampai jumpa kembali di BSKD Insight selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.